Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar muncul di jajat kalian pertama kali admin mengupload. Hasil pertandingan sebelumnya, 1 Juli 2022, 90 menit waktu normal Persibandung bermain imbang versus PSS Lehmann satu sama, yang dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan oleh PSS Lehmann 2-4. PSS Lehmann sudah menginjakan kaki di babak semifinal, yang akan berhadapan antara Borneo FC atau PSM Makassar. Untuk tanggal 2 Juli, Arema FC versus Barito Putra pukul setengah 4 sore, yang disiarkan langsung oleh Indosia dan live streaming video. Untuk tanggal 3 Juli, PSS Semarang versus Bayang Karasolo pukul setengah 4 sore, yang disiarkan langsung oleh Indosia dan live streaming video. Disusul, Borneo FC versus PSM Makassar pukul setengah 9 malam, disiarkan langsung oleh Indosia dan live streaming video. Untuk top score sementara, dipimpin oleh Carlos Fortes dari PSS Semarang, 5 gol. Rafael Da Silva dan Stefano Lillipalik sama-sama koleksi 3 gol. David dan Anderson Sales, koleksi 2 gol. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama, dalam membahas seputar hasil liga. Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia, sampai jumpa!